Ya, gimana komentarnya? Ya, kalau nyangka, ya nggak nyangka juga, tapi ngeliat performanya tadi, Liang sama Wang Celin yang memang agak di bawah biasanya ya, karena kita tahu dia kan adalah ganda medali Mas Olimpik. Tapi happy ngeliat performanya, sabar sama Reza, tadi main atin tulus, bisa ngikutin instruksi game plan yang kita udah rencanakan dari awal. Kira-kira kunci kemenangannya apa sih, Tan? Kunci kemenangannya sih tadi emang kita mencoba untuk nyerang terus ya, karena kita tahu Wang Celin punya smash yang kincang juga, dan gimana caranya dia nggak ada perserangan dari bola atas gitu, jadi kita lebih banyak main di bola setengah dan depan. Kalau sebelum bertanding tadi tuh ada pesan buat mereka berdua nggak? Apa tuh gitu? Memang biasanya sebelum main, kita juga ada briefing dulu gitu, karena kan biasanya malam saya yang liat videonya, lawannya gitu, tapi pas pagi tadi sebelum main, saya udah kayak setahu mainnya harus kayak begini, dan setelah ini biasanya tadi ada evaluasi tadi apa yang kurang. Sebetulnya kendala apa sih, coach kan ibaratnya sabar Reza kan bukan pelak nas nih ya, partner, sparingnya juga ibaratnya terbatas, kira-kira buat sabar Reza itu, besok tuh atau rencananya gimana gitu? Yang pasti tuh recovery dulu ya, karena kita tahu ini adalah penampilan keempat, kita empat penampilan berkerut, pasti recovery dulu, dan yang pasti pengennya ngatiin dulu saja lah buat besok, karena ini lawannya juga yang posuhan, tadi main bagus lawannya Jiting, ya kita lihat di sebelah panggung. Ada kendala tersendiri nggak sih buat persiapan sebelumnya nih si Reza sama sabar, Kak? Ya kendala sih pasti karena dari sisi separi ya, karena kita kan terbatas juga, tapi gimana caranya, nah keterbatasan itu kita maksimalin. Dan tahu juga kemarin di Tour Asia, kalau kalah di awal kita juga tetap harus latihan, kayak di Malaysia kita ikut latihan sama timnas, bukan timnas, independen Malaysia, jadi banyak sama teman-teman, jadi banyak yang bantu juga. Mbak, ada nggak? Sudah cukup, terima kasih banyak. Good luck buat besok ya. Terima kasih.